Intro Tidak setiap orang sampai akhir hayatnya mendapat petunjuk yang benar Seperti juga tidak semua orang hidup di dunia ini bisa jadi bermanfaat Dan penyampai kebenaran buat sesama Saya dulu bisa saja orang baik atau jahat Sekarang pun begitu Begitu juga sebaliknya Semua itu sudah ada dalam ketentuan Tidak mungkin kebetulan Seperti juga kita semua tahu Waktu bisa saja tinggal setengah detik Jika ajal yang pasti itu datang Pemahaman-pemahaman tersebut di atas Tentu saja tidak bisa kita ketemukan dengan prinsip kebebasan yang bablas Serba duniawi dan tidak percaya agama Kita boleh saja punya tanda di atas kertas Bahwa punya keyakinan Tapi Siapa yang tahu Atau bahkan kita sendiri tidak sadar Bahwa tidak mengakui dia ada Mempermainkan petunjuknya Mengejek-ngejek kebesarannya Seakan-akan hidup ini begini terus Kita pasti mati guys Terus masa hilang dengan kosong begitu saja Lantas kemana Jawabannya ada Jika membaca yang benar Hanya saja kembali kepada topik awal Kemampuan untuk membaca lalu paham Juga tidak semua orang bisa Itu sudah ketentuannya Tapi poin pentingnya Ketentuannya itu bisa terbaca Jika kita mau mencoba Ada dalam setiap detik hal nafas manusia yang berniat Seperti juga sesungguhnya takdir kita ada dalam setiap detik hidup yang kita lalui Kita mau buat apa dalam setiap waktu itu Hijrah atau monoton Lantas tanpa itu semua Benarlah sudah Bahwa kita tidak termasuk orang beruntung dalam ketentuannya Banyak kita merasa terikat Terkekang keras dengan segala petunjuknya Kita melawan dengan didukung oleh segala pengaruh zaman Yang membuat kita semakin bablas Dan lupa kalau mati mau kemana Padahal jika segala ketentuan itu ibarat simpul-simpul Yang ada dalam setiap organ tubuh kita Satu saja lepas maka berantakan semua Coba sebut Satu saja petunjuknya yang bisa menimbulkan keburukan dalam kehidupan ini Adakah Berbicara kebenaran yang akhir-akhir ini kok malah disalah-salahkan Apakah kita tahu Kebenaran hakiki itu adalah jalan dan turut mengajak orang lain Karena ada nilai keimanan atau keyakinan yang sering dengan kepedulian Itu saling terikat sisi rohani dan manusiawi Karena itulah ada siar dan sebagainya Kebenaran tapi egois ditempu sendiri adalah salah kaprah Atau apa iya itu kebenaran Hanya saja ada cara-cara bagaimana mengajak yang seharusnya Tetap dengan satu poin Untukmu agamamu Begitu juga agamaku Kalau saya sendiri berprinsip Saudara saya yang tidak seagama Tidak mungkin paham apa agama saya Tapi Mereka bisa tahu bagaimana agama saya Dengan melihat cara kehidupan saya Ikut campur urusan agama orang lain Salah Tapi punya keyakinan dan peduli Siapa yang bilang itu salah Hanya saja Hanya saja Manusia sekarang Termasuk saya Perlu belajar lagi tentang itu Semoga tidak terlambat Semoga tidak sampai waktu di mana kita sadar Setiap manusia punya tahap paling kritis dalam hidupnya Untuk memilih kosong atau bernilai Maaf Sekedar opini